selamat menikmati ini teh namanya toge kacang tanah kalau di tempat aku tapi namanya bolongo jadi ini teh kalau lagi panen kan suka tertinggal tuh jadi ini dalam beberapa hari numu deh kayak gini nah ini yang dimasak itu yang kayak gini nih yang gede-gede begini nah kalau yang kayak gini tuh udah tua jadi udah gak bisa dimasak gak ada dagingnya nah ini hasilnya yang sudah dibersihkan kayak gini ya tuh masih ada kacang tanahnya nah ini teh ditumis enak banget tuh kayak gini ya ini yang gede-gede nya tuh persis toge kan tapi ini lebih gede dari toge nah kemudian tinggal dicuci bersih terus dilebus direbusnya itu prosesnya lama ya karena agak keras oke tunggu kita rebus nah setelah dicuci bersih kemudian direbus ya kira-kira sampai empuk lah soalnya ini teh perebusannya teh agak lama ya masih keras oke jangan salpok sama sampah sudah nyapu tapi lupa belum dibuang maaf ya ini tuh enak banget ya aku tuh nih makanan favorit kalau di kampung tuh kayak gini pas dulu aja masih sekolah tuh sering banget kalau ada yang panen kacang tanah seneng banget langsung selang beberapa hari tuh langsung ke kebun terus nyari-nyari deh kayak gini oke kita tutup dulu tunggu sampai matang nah ini aku mau ulek bumbunya ya disini udah ada cobek diulek aja ya bumbunya soalnya kalau di kampung teh jarang di blender blender udah gitu ini cuman sedikit jadi diulek saja biar sedap rasanya nah disini teh ada cabai rawit bawang merah dan bawang putih nah aku ulek dulu ya uleknya jangan terlalu halus jadi setengah kasar gitu oke nah kemudian kasih garam kasar ya sesuai selera kalau di kampung aku nih kebanyakan yang pakai itu garam kasar ya jarang sekali pakai garam halus ulek kembali sampai setengah halus oke nah setelah nah setelah bumbunya halus minyaknya sudah panas kemudian ditumis-tumis ya sampai harum sampai wangi sampai bersin-bersin kemudian kemudian aku tambahkan air ya sedikit aja airnya sedikit dulu gitu biar tidak tutung alias kosong iya aku mau sapa-sapa dulu nih apa kabar semua sahabat-sahabat online ku semoga dalam keadaan sehat beri kesehatan kelancaran rejeki digunakan segala urusan-urusannya kemudian aku tambahkan si gula pasir nambahinnya soal selera ya aku gak taker-taker soalnya suka kurang gitu apinya aku tarik ulur soalnya kalau kegedean aku tarik si kayu bakal kalau kekecilan aku masukin kembali si kayu bakalnya kemudian tambahkan juga air jangan banyak-banyak ya airnya lalu masukkan si toge kacang tanah alias bolong ada gak ya di tempat sahabat online semuanya seperti ini nih toge kacang tanah alias bolong ya aku mau terima kasih mau berterima kasih kepada semua sahabat-sahabat online ku terima kasih atas dukungannya tanpa dukungan sahabat-sahabat online channel aku tidak akan maju mohon ya dukung terus terima kasih yang udah ngedukung dukung nah ini dia masakannya sudah matang tumis toge kacang tanah tuh mantap banget mantul mantap betul ini di ma'umnya pakai nasi hangat-hangat ma'umnya pakai ini doang aja alhamdulillah enaknya ini tem masakan langka jarang sekali ditemukan apalagi di restoran ini hanya ada di dapur silamati boleh dicoba ya resepnya ditonton videonya sampai selesai dan juga di subscribe gratis loh di like di komen oke terima kasih untuk yang sudah like videonya udah komen udah subscribe udah share terima kasih banyak ya biar kebaikan kebaikan sahabat online semuanya Allah yang membalas sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati